Wartawan itu tidak perlu ditakuti Salah kalau kita Menghadapi wartawan itu dengan Sebuah rasa ketakutan Takut juga Lanian Karena tulisannya itu kan akan Membuat karakter seseorang kan Akan apa Itu yang membuat takut orang sama wartawan itu Karena dia punya media Untuk tempat dia menulis Berita itu Yang takut siapa itu Yang takut biasanya orang-orang yang bersalah Iya itu dia Yang takut itu orang bersalah Kadang tak bersalah kita cari salahnya Itu wartawan yang kacau bang Dan dia membatas Menyanyang predikat sebagai wartawan Itu lah juru wartawan itu tadi Bang Apa jadi wartawan ini pun sekarang Terlalu gampang Kenapa saya akan katakan gampang Kalau dulu Ya dulu Sekitar tahun 70-an Ada yang namanya juruwarta dan wartawan Beda kelasnya itu wartawan dan juruwarta Sekarang Ya mungkin Internal PW itu Menganggap ini diskriminatif Kok sesama petulis Kok tidak ada apanya begitu Kok tidak ada ranknya gitu Jadi sebenarnya disatukan Jadi awak baru jadi wartawan Masuk aja hari ini ke waspada Atau tempat yang lain Sudah dikategorikan sebagai wartawan Ada klasifikasinya Jadi sekarang Sekarang gampang kali jadi wartawan Makanya banyak wartawan amplop Ceritakan bagaimana sebetulnya Cara kerja wartawan itu Yang katanya standar seorang wartawan itu Pada peristiwa di Medan kemarin Bang Dulu tahun 90-an Ketika asrama tentara Dari pada bulan itu diserang oleh Masyarakat Atau masih ingat Asrama tentara Asrama apa itu ya Kapleri Kapleri Ah kapleri benar Kapleri Itu diserang Oleh masyarakat Entah apa itu Kemudian lupa saya Apanya penyebabnya Itu semua media Itu semua media Meliputnya Media Medan semua meliputnya Headline Termasuk saya waktu itu Sudah di Republika Itu headline juga Tapi ada yang membedakan Headline Republika ini Bukan tanda sebuah koran nasional Tidak Tapi ada unsur kelengkapan Yang agak membedakan Dengan media Medan Kelengkapannya dimana Itu yang membutuntut Oleh pemberkani Bahwa kelengkapan itu Menjadi unsur yang Sangat utama Ketika itu Aku memberikan data Yang tak dimiliki oleh Porta White Caranya Dengan mengejar Seorang Intel Yang memiliki data tadi Keungkaplah Bahwa Sekian puluh orang Sudah cedera Akibat dihajar oleh tentara Ini yang kita ungkap Sama-sama Waspada waktu itu Headline dengan Foto Dan Republika Headline Tapi Yang membuat Berang panggam Waktu itu Hanya berita Republika Saya dipanggil Itu PWI terlibat Saya dipanggil Ke rumahnya Di situ semua Anak buahnya Dihadirkan Lalu diadiliah Diadililah Saya di sini Panggam langsung Sedarianko namanya Panglima pada waktu itu Mengatakan Anda telah menulis Berita bohong Pak selama mungkin Istilahnya pada Tidak Pak katanya Saya punya Bisa menunjukkan Pakta-pakta Pakta yang Anda Sebutkan Atau sumber Narasumber sebut itu Anda juga Tidak Palit Kata dia Siapa Narasumber yang Anda Kutip tadi Kita Karena dilindungi Undang-undang Dan etika Tidak kita sebutkan Akhirnya Saya digiring lah Masuk ke asrama Kemudian dipertontonkan Oleh tentara-tentara Untuk dijatuhkan Sansilah Sampai kemudian Ada kalimat Habisidia gitu Itu kalimat Pangdam keluar itu Habisidia gitu Akhirnya Saya diungsikan Saya mau ngungsi Ya kan Lalu Didamaikan lah Persetuan Aku dengan Pangdam ini tadi Didamaikan oleh Kependam waktu itu Sehingga Akhirnya Kembali Bagus Dan Pangdam Tidak lagi Mempersoalkan Berita-berita tadi Apa yang mau saya katakan Jadi yang mau saya katakan Adalah Wartawan itu Seharusnya jeli Dalam melihat Sebuah peristiwa Usul kelengkapan tadi Yang mungkin saja Mereka dapatkan Atau kalau mereka dapatkan Hanya dari seorang narasumber Kita mendapatkannya Dari sumber-sumber Yang tidak menjadi Sesuaran wartawan lain Nah Itulah kemudian Melahirkan sekarang Istilahnya Cara kerja Kopi-pasti tadi Ada wartawan yang mendapatkan ini Inilah yang kemudian disebarkan Ya kan Sehingga berita itu Jadi seragam Dan tidak memberikan Nilai-nilai Lain lah Begitu Ya Menarik Jadi Anda itu Boleh dikatakan Kita kategorikan lah sekarang Wartawan pejuang Cuman aku mau tanya Malim Ini kan ada Di dalam Kisah pembuatan berita Ada rasa Ketidakadilan Dalam pemberitaan Misalnya Alim dalam Misalnya Menyoroti tentang Analisa ekonomi Itu Selalu memilih Kepada orang-orang yang Berapa Kepada rezim Misalnya Tidak kepada Pendapat-pendapat Analis lain Anda melihatnya Ada ketidakadilan gak Atau memang ada Karena Kepada kembali Kalau berita itu kan Harusnya memang fair ya Bang Iya Berita memang harus fair Kalau Kalau Apa ya Di atas kertas Harus fair Harus Harus berimbang Harus objektif Gitu kan Orientasinya Ke siapa Orientasinya tentu Ke publik Kepentingan-kepentingan Publik Yang kita bawakan Jadi kalau Misalnya publik Menginginkan Supaya kemiskinan Dihentaskan Dihabisi Maka Kita kan setuju Dengan itu Yang mau tidak mau Ya kita Menyuarakan Kepentingan publik Di situ Independensinya kan Di sana Begini Lem Kenapa yang dikatakan Nian tadi ya Bahwa satu-satunya Media yang Di Alif Asinian bertugas itu Itu yang membuat berita Yang lain tak membuat berita Itu kan begitu Ini yang Fair Fair tadi Itu kan di situ Keliatannya Ya Sorry bang Aku potong bang Ini bukan masalah fair Masalah kejelian Ya Hal yang tidak Dilihat oleh Media lain Dilihat oleh Nian Dan kemudian Nian ini Tidak Cover one side Ada istilah Jadi Tidak hanya bertanya Kepada Pembesangkutan Tapi yang lain Jadi ada istilah dulu Namanya Cover both side Nah sekarang Itu dikembangkan lagi Aku terakhir Mengerjakan itu Kekembangkan Bukan cover both side Cover all side Seluruhnya Ada satu urusan bang Sekarang Perkara Itu bukan hanya Dua orang bersatu Itu saja yang kita wawancara Kita harus wawancara pengacaranya Kita harus wawancara Juali hukumnya Kita harus juga wawancara Penduduk setempat Jadi semua Harus diambil Itulah Kelengkapan berita Sehingga dia Jadi objektif Nah bang Yang dikatakan si Ayak Sama warna Membangun opini Nah opini itu bang Itu berhak dibayar Boleh dibayar mereka Kita yang bayar mereka Tapi kalau mereka Menjadi badan berita Di dalam badan berita Menjadi tokoh Itu kita harus melihat juga Dia punya pendapat Itu harus Ditampilkan Sekaligus dengan pendapat Orang lain Bukan besoknya Biasanya orang bilang Besok nanti ada jawabannya Bahasa nggak bisa Walaupun besoknya Ditempatkan di halaman yang sama Di kolom yang sama Makanya maaf Maaf ya Rie Aku tadi kan sudah memulai Menilai karakter Seseorang itu baik Kalau sekiranya Dia bisa memberikan sesuatu Yang menurut kita Bermanfaat untuk kita Baik Jadi itu yang makanya Kalaupun si Jaya Ataupun Wara Menulis disitu Aku kembali kesitu Kadang-kadang bisa berubah Tulisan tuh Cuma hal ini Kita jujur aja Hal ini barang kali Tadi seperti apa yang Dikatakan oleh Nian Tadi itu kan Saya melihat bahwa sekarang Banyak tulisan-tulisan Yang sekarang ya Kewartawanan sekarang Kadang-kadang Tidak fair lah ya Menyampaikan sesuatu Berita itu kan Kadang-kadang Tidak mengambil Cover both sides Tadi kan Begitu Oh iya Kalau itu memang Banyak Kalau itu banyak Nah kan kita tahu sendiri Tadi Saya sudah bilang Latar belakangnya apa Wartawan-wartawan Banyak melakukan hal-hal Seperti itu Terakhir kepentingan-kepentingan Kepentingan perut Tapi bukan berarti Tidak ada wartawan Yang bisa bekerja dengan baik Banyak juga wartawan Yang bisa bekerja dengan baik Dengan apa yang dilakukan oleh PBI Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers Untuk memberi apresiasi Kepada wartawan-wartawan Yang bekerja baik Kalau seandainya itu Terus dilakukan Nah itu bisa memotivasi Wartawan Bisa mendorong wartawan Untuk bekerja baik Tapi memang kan Kita Tidak bisa kita abaikan Banyak wartawan-wartawan Yang tidak Tidak bekerja Sebagaimana Jurnalisme Itu kan memang Tidak bisa kita abaikan Sama dengan seperti Kita tidak bisa mengabaikan Sebagai orang Islam Kita harus baik semua Seperti katakan Al-Quran Tapi kan banyak juga Yang berbuat dosa Kan gitu Jadi saya pikir Bukan di kasus wartawan Di kasus semua Juga bisa seperti itu Nah dalam konteks Wartawan Ya kita Selalu saling mengingatkan Termasuk Dalam HPN ini Yang dibuat Bang Izari ini Ini cara-cara kita Untuk mengingatkan Wartawan Supaya Kembali ke tracknya Kembali kepada Relnya Supaya bekerja Dengan baik Makanya aku Mau Nyalahkan si Ari juga Dalam hokon disini Dia kan lama Di PWI dulu kan Begitu ya Jadi apakah Masalah kembali Kepada Trah ini Pernah diajarkan Enggak Kepada yang baru-baru Itu kan Begitu Atau tak tuntas Aku dulu Dulu di Dewan Pernasihat itu Itu adalah Melihat bagaimana Kita jawab Ya Ini aku kasih pengalaman Sajalah Bahwa kami dulu Di Dewan Kehormatan Pernah mengundang Aku sebutnya namanya Karni Ilyas Ya Karena beritanya Lebih banyak Yang kita lihat Banyak yang Agak kurang Bisa dipercaya Misalnya Kasus Markus Itu tokoh Yang diwawancaranya Itu bukan Markus sebenar-benarnya Tetapi Dami Nah ketika Aku tanya Kepada mereka Dia bilang Ya Kita harus Mendapat pengakuan Daripada orang yang Tidak dapat Kita buatlah orangnya Ini salah Karena mereka Mengejar rating Bang Waktu itu Nah ini masalah Etika Wartawan ini Ya Bukan hanya Terpulang kepada Pribadi masing-masing Tetapi juga Tergantung kepada Medianya Media yang memberi Gaji yang baik Pendapatan yang baik Kepada wartawannya Seperti Kompas Tempu Katakanlah begitu Mungkin Republika Itu Wartawannya tahu diri Aku dari gaji besar kok Sekarang yang dikatakan Siwara tadi Orang begitu Gampang jadi wartawan Kenapa? Karena Ada orang Jadi wartawan kau Kasih kau kartu pers Dengan itu Dia cari Cari uang Dan kemudian Nanti pendapatannya Dibaginya Buat awal redaktur Karena dia Dikasih alat Untuk mendapatkan uang Jadi bang Aku lihat Tergantung terpulang Aku bersyukur sekali Aku dididik oleh Pak Said Toko Vers Indonesia Dimana Moral Didahulukan Tetapi Walaupun kemudian Kita bengkokkan bang Yang aku bilang tadi Anda boleh Menerima amplop Tapi jangan Amplop itu Menentukan Nilai berita anda Karena susah kita larang Orang mau terima Kadang-kadang Kalau kita gak terima Dianggap pula Sombong Ada salah Diterima salah Tak terima salah Majukan Naikkan ke atasan Eh atasan Masukkan ke racinya Ini kan kita koreksi Ini kan Apa yang dikatakan warat Bahwa Sebenarnya di Kewartawanan ini Ada juruwarta Ada koresponden Ada wartawannya Sebenarnya Banyak Banyak kontributor Sekarang Yang ada di media-media online Itu sudah agak Kayak wartawan bang Aku tetap itu Itu kontributor Kontributor Wartawan Kalau aku Setuju Dengan itu Ada yang juruwarta Ada wartawan Atau kontributor Itu Harus dibedakan Karena kontributor Kebanyakan Tidak mendapatkan pendidikan Membuat berita yang baik Sedang orang-orang Seperti Halim Yang dia Mengenyam pendidikan Jurnalistik Ya secara resmi Beda dengan aku Karena pada jaman aku Belum ada sekolah Jurnalistik Di Medan Aku belajar dari Pak Said Halim lebih Dicarati Dengan Ilmu-ilmu Jurnalistik Kita dapatnya Kalau aku Aku tuh learning by doing Salah Aku mundur lagi Bikin lagi yang baru Salah bikin lagi Kalau si Halim sudah ada Nah ini yang dia bikin Oleh wartawan Maka kalau abang lihat Uji kompetensi Wartawan itu Ya sekarang Semua pemret Harus Menjalani uji kompetensi Kan Bagus bang itu program Semua orang Kalau mau jadi pemret Harus punya Kemampuan menulis Bukannya menulis Menganalisis Berita Itu yang beda Tetapi sayang abang Lim Aku perlu lapor juga nih Nah Adalah Dulu wartawanku Di satu media yang kupimpin Ini orang kacau Kemudian aku setiap hari Marah-marah Akhirnya aku berdiri kan Ini hari dia jadi pemret Karena Punya Surat Uji kompetensi Wartawan Iya Aku tanyakan Dimana Kekuatan dari Surat Kompetensi Wartawan Anda Kalaupun sejago Apapun Aku bilang Macam aku Sama Nian sekarang Kalau kami melamar Jadi pemret Ditanya itu Mana surat Uji kompetensi Wartawan Padahal Nian Surat 30 tahun Lebih jadi wartawan Aku sudah 50 tahun Pasti ditanya orang Mana suratnya anda Supaya anda bisa jadi Pemret Salah lagi Tak bisa dipalsukan ya Gak bisa pula bang Tak bisa Gak pernah Dalam hati aku Apakah Karena adanya Juru warta Adanya apa yang begitu Bebas ya Itu membuat Berita-berita sekarang ini Kurang menarik ya Enggak Enggak juga bang Jadi itu yang sering Saya bilang sama teman-teman Wartawan Bahwasannya Kalau dia memang Walaupun dia Awalnya itu Juru warta Dia itu harus selalu Beradaptasi dengan Situasi dan kondisi Perkembangan zaman Nah ini yang saya katakan Bahwasannya Awalnya wartawan Itu Ahli menulis Dalam bentuk Steno Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap Nanti diolahnya Kan begitu Nah perkembangan Dunia teknologi Itu juga Diantisipasinya Apa Ini recorder Direkam Ya kan Baru ditranskrip balik Itu apa-apanya itu Ini rekaman ini kan Tahun 80an Jadi saya paham betul Karena metode kerja Dunia jurnalistik Dan sejarawan itu Sama Sama-sama Menginterprestasikan fakta Kalau saya sebagai seorang Sejarawan Menginterprestasikan Fakta Tentunya fakta-fakta Yang terjadi Kejadian-kejadian Masa yang lalu Hasilnya itu Historiografi Gambaran-gambaran Penulisan sejarah Masa yang lalu Tetapi kalau teman-teman Dunia jurnalistik Fakta yang berkembang Sekarang yang Diinterprestasikannya Itulah yang kemudian Menjadi news Dan berita Serta opini Metode kerjanya itu Hampir sama Sejarawan dengan Pers Makanya Saya katakan tadi Toko-toko pers Tua itu semua Itu Kalau Menurut kami Dia sejarawan Sejarawan Oto didak Makanya Tulisan-tulisan Pak Muhammad Syed Kulikontra Sisingamangaraja Dan lain-lain Semua Pak Muhammad Syed Itu sering dulu Saya undang cerama Kadang-kadang Merangkap dia Bukan hanya sebagai Jurnalistik Tetapi sebagai Sejarawan Itulah yang kami Dikan dia menjadi Sokoguru Nah Sekarang juga Demikian Kulikontra Kulikontra Amen Dogang Parna Ir Nam Bagaimana Nam Nisan